Halo semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester 1. Nah, kali ini kita masuk pada topik yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dengan kompetensi dasar, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ada pun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda terhidup 2. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan benda terhidup 3. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda terhidup 4. Melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya Nah, subtopik kita yang kedua Kali ini kita akan membahas cara mengklasifikasikan makhluk hidup Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya Kali ini, kita akan membahas cara pengamatan yang diangkut Jangan lupa unicorn Aklak 3. Aklak 3. Aklak 3. Aklak 3. Aklak 3. Aklak 4 Aklak 4. Aklak 4, Aklak 6 Aklak 4, Aklak 4. Aklak 4, BK selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati